Oh ini mesti kudu dimatiin guys Wah enggak Guys kita kembali lagi di game-game mobile Indonesia dan harus aja di video kali ini gue bakal ngebandingin equipment Dimensional Chesum yang tier 14 nih gue mau coba apa sih bedanya tier 14 ini sama time priest dari Red Boss nya ya gua bakal coba crafting tapi disini gua udah punya satu sub weapon atau equipment crafting ini yaitu Dagger untuk asaul ya tapi sebelum itu gua bakal coba ngeplusin exclusive weapon dulu guys disini gua bakal coba ngeplusin sampai Max itu butuh berapa exclusive weapon oke nah disini gua bakal coba yang gue bakal coba yang biasa aja maksud gua yang specific job aja gua bakal coba yang specific job dan disini ini gua udah plus 4 dan ini ngebutuhin sekitar 5 exclusive weapon guys ya lumayan banyak game yang kebuang ya jadi gua bakal coba plus 6-in atau sampai Max lah ya kita bakal coba beli dulu oke kita ke bagian shop dan item di bagian item shop mungkin ya job specific weapon select kita beli 3 mungkin kita coba satu dulu guys oke kita terus pilih di bagian sini ambil asaul oke kita bakal coba ngeplusin kayaknya kita butuh satu lagi deh kita coba satu lagi ya nice ambil asaul oke terus kita ke bagian party dan lanjut ke kyle kita buka exclusive weaponnya upgrade 500.000 pertama jadi dia belum naik 500.000 kedua nice untuk plus 6 kita butuh tiga guys satu dua ya tiga guys kita butuh tiga lagi kita coba beli tiga item shop satu dua tiga main kita udah punya tiga asal exclusive weapon receive 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 nah ke bagian party lagi klik ayo ya dia oke sejauh ini kita udah habis sekitar 7 ya kita udah habis 7 exclusive weapon kalau nggak salah 7 ya bener ya oke 7 dan sekarang kita nambah tiga lagi nambah tiga lagi kita bakal coba 7 tambah tiga 8 guys oke wah lebih satu anjir lebih satu sayang banget guys udah kebeli lagi game gua abis lagi kebeli anjir gua nggak anjay jadi plus 6 ini butuhnya sekitar berapa ya tadi plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 4 setengah plus 5 plus 6 butuh 8 yah jadi pokoknya kira-kira sekitar 7 atau 8 nggak sih 8 exclusive weapon ini lebih satu anjir aduh sayang banget jadi gua taruh di seagat aja mungkin gua kasih ke seagat ini ketutup lagi ah last boleh ya gua taruh sini aja dan berikutnya gua bakal coba nge-fusionin hero aja ya karena kebetulan ini hari Jum'al kita bakal coba fusion ya sekalian nge-jual juga nih fusion dokter molly jangan deh capin aja capin ke belahan oke beres dan yang terakhir itu gua mau ah ya dimensional chasm tadi crafting equipmentnya tapi disini gua udah punya equipmentnya jadi dia itu nge-jual juga ngantiin sabweapon kita loh itu gua udah sediain empat setnya itu nggak sabweapon jadi gua bisa ganti tia 14 di slot tia 7 ini kalau kita coba enchant aja dulu mungkin ya kita coba enchant 15.000 pertama Oke terus 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 Pilot 70.000 anjir Lumayan pedes nih Terus 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 8 Terus 9 Oh shit 1 juta nice Hampir 1 juta ilang Jadi kalau misalnya kita ganti kesini Lumayan worth it ya Untuk plus 9 nya Tier 14 ini 39.000 guys 4.000 aja kita genepin Dan kalau misalnya dibandingin dengan Time Freeze nya Ride Boss 39.000 Oh bedanya itu 1000 guys Beda 1000 plus Max skill kalian itu nambah 1.600 Jadi kemungkinan worth it banget sih Kalau belum gue Wah kemarin niatnya buat pasangnya Di Kyle Tapi salah pasang ini gue anjir Tapi sebenernya kita udah tau Kalau perbedaannya itu Sekitar 1000 ya 1.000 physical attack Dan opsi tambahan Max skill nya 1.600 Oke Nanti gue pasang di Kyle aja Dan berikutnya gue bakal coba Oke sepertinya gue bakal pasang di Di LCS aja dulu Karena gue bisa buat 1 lagi Untuk Kyle Kapan ada Gue bisa bikin 1 lagi Jadi ini bakal gue unequip dulu Kita butuh 4 Removeable Kit Remove File Kit Dan kita remove Unequip Kita ganti dengan Twisted Dimensional Dagger Pasang si Nice Dan selanjutnya Udah Nanti aja Duitnya abis Kita skip aja Oke Dersapater of God Bentar Bentar Kalau kemarin itu Sebenernya gue udah pernah nyoba nih Dan Demake kita itu Bergantung banget Sama si Lire Kalau di susunan party gue ya Bergantung banget Sama Lire Kalau bisa kita pencarin aja Karena si anak-anaknya ini Berguna buat Sebagai coveran kita Enaknya Kok tiba-tiba mati Hidupin dulu Nice Aduh Numpuk kan Numpuk guys Healing dulu Kabur Numpuk suwe Nice Kabur Di sebelah sini aja Oke Nice Oke Jangan sampe kena Skillnya Udah Plus 3 anjir Aduh Plus 13 anjir Nah Waa Llamas ità Mahpin sama Llamas app Oke Oke Waaa Jangan Waa 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 eh salah hidupin dulu nice langsung ultiin aja 460 langsung 600 guys jadi sekitar 150 damagenya lumayan oke oke kita harus cari cover oh enggak deng bentar bentar tahan-tahan gue gue debetan banget main ini soalnya kalau dari segi bp sih kita itu pas-pasan guys wawah nggak bagus-bawah nggak bagus-bawah lari bro aduh mati kan udah 78 nih wah sial mati duluan dia aja nice ketahan oke healing dulu balik lagi ultiin aja langsung bel oh lumayan oh shiit aja anjir cepet banget sih oh oh tidak 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 nah kok maju ini mati dulu dah itu salah salah jadi kesalahan kan ya healing dulu oke nice putar-putar sini putar lagi oke nice 107 damage-nya buff punya dia buff punya dia maksud gue eh bukan guys salah mulu dah wah jern mati kyle bye bye putar sini oke 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 apa nih oke apa nih healing dulu nice kita jadi gede wah anjir mati lagi wah anjir mati lagi walah kyle lagi yang hidup atau sedikit lagi dong wah suwe kok 157 anjir 158 waduh coba sekali lagi atau mungkin ultinya si leire itu gue pakai pas di ending aja kali ya jadi dua kali ulti dia tapi masih ada cooldown juga sih ya tahan aja sih bener2 kita bakal coba menghindar sebisa mungkin dari hitnya dia gitu lah oke share juga kalau disitu udah 2 anjir mumpuk udah oke pindah lagi pindah lagi healing healing oke nice tarik dikit kok slow banget sih healing lagi oke pindah kita ke arah sini ya nice sekarang kita bersiap untuk bossnya set aduh slow banget kenyalannya kita kumpulin sampai 80 baru kita pakai kemana dia kemana dia sini oke pencar pencar nice enggak bisa enggak bisa oke pindahan kita sejauh ini bagus masih 16 debaknya ini dia kasih oke biarkan lirai beraksi oke nice lanjut terus oke lanjut terus kabur kabur aduh mampus set alah kenal lagi banyak lagi nambahnya anjir soalnya gue butuh 2 heater ya bukan kayaknya sih emang kita butuh 2 heater emang puter ke sini wah enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa die kejauhan muter ya guys muternya kejauhan ya kan kail lagi yang hidup oke sebelah sini aja atas bentar bentar kena senggol doang anjir mati healing bam aduh dire gue mati langsung kelar anjir damage-nya dimager gue enang oke langsung dimatiin lagi sama dia harusnya gue ulti dulu tadi ya oke kok ada racun gitu ya oke ultiin kah ya ultiin aja dulu wah enggak berasa anjir wah langsung mati kan bener sakit banget anjir tuh dps nya itu dps dari mana anjir wanjai ini ini mesti kudu dimatiin guys wah gagal lagi dan sepertinya video kalian sampai disini dulu guys jika kalian tahu tentang normal mode dari Ray Temple of Tennis silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati selamat menikmati